Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar doa bersama Sabtu Petang. Mereka memohon kepada yang maha kuasa untuk melancarkan proses gugatan hukum hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Usai partai berlogo Kaabah itu gagal menempatkan wakil di Senayan, lantaran tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen. Diikuti puluhan pengurus dan kader kegiatan bertajuk buka bersama dan doa untuk P3. Digelar oleh DPC P3 Jember di kawasan Pondok Pesantren Riyadu Solihin, Jalan Melati, Kecamatan Kaliwatas. Doa bersama ini digelar sebagai salah satu ikhtiar partai berlogo Kaabah itu yang saat tengah menggugat hasil pemilu 2024 melalui jalur hukum di Mahkamah Konstitusi agar diberi kelancaran dan mampu menempatkan perwakilan di DPR RI lewat jalur tersebut. Gugatan KMK dilayangkan, Usai P3 gagal menempatkan wakil di Senayan, lantaran tidak memenuhi ambang batas parlemen, yaitu 4 persen suara nasional, di mana partai yang dipimpin oleh Mardiono itu hanya memperoleh 5,8 juta suara atau 3,87 persen suara nasional berdasarkan hasil rekapitulasi KPWRI. Madini Faru, Ketua DPC P3 Jember mengaku prihatin di negara dengan mayoritas penduduk merupakan umat Islam, partai Islam berlogo Kaabah justru tidak memperoleh dukungan cukup untuk bertengger di kancah parlemen nasional. Lebih lanjut, pria yang akrab di Sapa Gusmama itu menjelaskan doa bersama digelar bersama kader dan pengurus sebagai itiar perjuangan serta senjata bagi orang beriman untuk melancarkan segala urusan termasuk langkah politik suatu partai. Berangkat dari keprihatinan, di negara yang mayoritas penduduknya muslim, kenapa kok justru partai Islam yang berlambangan tambah tidak lolos BD. Itu keprihatinan kami, yang kemudian, ya apa yang bisa kita lakukan? Data-data kita sudah serahkan kepada DPP untuk diperlukan barangkali untuk bahan gugatan KMK. Tapi di samping data, tidak cukup data, tapi juga doa. Karena doa itu senjatanya orang hukumin, maka itu yang bisa kami lakukan. Kami ajak untuk akhatanan Al-Quran dan mendoakan memberikan BDK di seluruh BDK. Selain itu, doa bersama kali ini juga digelar dalam rangka mensyukuri hasil pemilu legislatif DPRD Jember, di mana BDK mampu mempertahankan perolehan lima kursi di parlemen menyamai pencapaian pada pemilu periode sebelumnya. Dari Kalu Atas, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.